Haji itu, segini itu kejauhan Seklikin kan, sekelikin juga masih kejauhan Benar Tinggal doa ini nyampe sih Dan bagi Allah kan Bukan cuma urusan haji Urusan apa, kek? Dia mau kodir Kodir, maha kuasa Maren baru matpercis Tanggal dua, tiga Maren tanggal dua, dua Ada orang koma dua puluh empat hari Koma dua puluh empat hari Kabrakan kebok, tegar gitu Koma dua puluh empat hari Recovery-nya Recovery-nya gitu Kira-kira setengah tawa Kanan, kiri, depan, belakang Udah skeptis, pesimis Bahwa anak muda ini Jangan bisa berubah hidupnya Bisa bertahan aja Kayaknya, mustahil Di masa-masa recovery Dicerita Saya dengerin Ustaz Bulak balik Ustaz Youtube-nya Ustaz Sampai saya Meyakinkan diri saya Bahwa Betullah Ucapan Ustaz Allah itu Maha Kuasa Dan saya Membuktikan Ustaz Saya praktis Dalam tanda petik Lumpuh fisik Dan lumpuh ekonomi Tapi iman saya Jalan kemana-mana Nambung Pak Allah Laya kok Saya yang Anak muda biasa Kerjaannya Kerjaannya Ya Kayak yang lain Tapi Mendengar bahwa Allah Maha Kuasa Dia berani Meminta Barang Bapak Ibu Kita punya kaki Bisa teman-teman Sebagiannya Sebagiannya Malah punya mobil Punya duit Berlimpah Dia ini lah Dia berdoa Pada Allah Minta dibukain Rifti Minta dibuang Minta Muka Enggak ada Bekasnya Kecelakatan Allah kasih Hanya modal 75.000 Rupiah MS Belum Siapa juga Hari ini Yang gak kenal 75.000 Dalam dua tahun Ngetak 600 mil Sekarang Punya 6 pabrik Dah Kemana-mana Kita ini kan Memang Gak pernah Ngejajar Kuasanya Allah Gak pernah Sedikit Permintaan kita Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Seringnya tuh Enggak ada Lompatan Gak Enggak yang Maha tinggi Lalu kita merasa Ibadah kita Enggak Seberapanya Amal Solek Kita juga Enggak Seberapanya Lalu kita Akhirnya Doanya juga Ya Berdasarkan Ibadah kita Merasa kita Bukan ahli Yang berjamaah Bukan ahli Ibadah Yang ke masjid Terus Setiap Waktu Kuasa Kemis Lalu kita Merasa Malu Sungkan Dan tidak Berhak Berdoa Dan itu Salah Doa Sendiri Adalah Ibadah Kita tuh Jarang Sampai Begini Yang judulnya Sekarang Saya tahu Harusnya Kan kemana Aja Tapi Emang Kita Perlu Ngejajah Perlu Ngetes Iman Dites Sampai Kalau Bahasa Quran Itu Dari Itu Ujungnya Adalah Sekarang Saya tahu Annallaha Anda Kuli Syaitin Kali Saya ngeliat Polisi Di belakang Juga gak ngeliat Tentara Pasar Barang Siapa itu Pak Awli 98 Saya ketawa-ketawa Ini Bermat Apabila Berlima Semua Ngejajah Gumpay Aku Nau Omongan Pertama Itu Percaya Enggak Allah Ada Siapa Enggak Percaya Allah Itu Ada Pertanyaan Lanjutannya Adalah Percaya Enggak Allah Maha Kuasa Gitu Nah Ketika Di pertanyaan Allah Maha Kuasa Percaya Enggak Itu Banyak Di antara Kita Ukurannya Otak Kita Gitu Ukurannya Otak Kita Ukurannya Duit Kita Ukurannya Jalan Yang Kita Punya Ukurannya Uang Yang Kita Punya Ukurannya Ilmu Yang Kita Punya Ukurannya Kesempatan Yang Kita Punya Ukurannya Kita Tahu Yang Terindrakan Oleh Kita Sehingga Kekuasaan Allah Sehingga Keluar Seru 28 Didit 6 Pak Didit Percaya Allah Nih Kalian Percaya Allah Kaya Muin Mau jadi Doktor Saya Yang Mendengar Muin Pengen Jadi Doktor Enggak Ngeblank Otak Saya Karena Insya Allah Asal Dia Mau Belajar Dia Mau Terus Kuliah Jadi Doktor Kayaknya Insya Allah Artinya Saya Enggak Terlalu Ngeblank Ketika Muin Sahabat Saya Bilang Saya Pengen Jadi Doktor Tapi Kalau Melihat Muin Saat Itu Dan Kami Kami Enggak Berhak Nyebut Pengen Jadi Doktor Enggak Berhak Karena Kami Saat Itu Office Boy Di Astra Jadi Saya 98 Tukang Melat Mobil Di Astra 400 Mobil Satu Session Berapa Anak Kami Kira Kira Berlima Berdujuh Itu 400 600 Mobil Astral Satu Punya 4.000 6.000 Mobil Jadi Kalau Muin Ngomong Pengen Jadi Doktor Sebenernya Juga Dia Udah Ngejagal Kuasa Allah SMA SMA Udah Kejauhan S1 Beloman 98 Nyebut Jadi Doktor Tapi Siapa Yang Nyata Bila Kemudian Hari Muin Menjadi Sekretaris Pribadinya Dirut Antara Abang Abangan Kami Mukhlis Doktor Mukhlis Profesor Doktor Mukhlis Kemudian Doktor Mukhlis Menjadi Wali Aman IPB Mu'in Mulus Menjadi Doktor Tapi Mu'in Nggak bikin Saya ngeblank Kenapa Allah Jadi dokter Kira-kira Kalau dia masih Mau Mulia Dia Naik S2 Naik S3 Ya jadi Juga Insya Allah Nah Yang bikin Saya ngeblank Dari sekian Orang Didit Sendiri Orang Yang nanya S2 Percaya S3 Gak Loh Allah Mbak Kuasa Percaya Gak Kita Kan Nanya Balik Lah Pak Didit Sendiri Mau Jadi Apa Didit Dia Bila Saya Mau jadi Kapolri Nah Disini Ngeblank Ngeblank Dia Mau jadi Kapolri Satpol PP Bukan Disini Pak Saya Melihat Kepuasaan Allah Ya Nanti Kalau Ibu Bapak Abis Ini Kita Berdoa Ya Allah Saya Bisa Haji Allah Itu Belang Ngetes Kuasa Allah Tapi Kalau Pengen Ngetes Kuasa Allah Ya Allah Jadikan Saya Tiap Bulan Ngeberangkatin Seratus Orang Umroh Setiap Tahun Ngeberangkatin Seribu Orang Haji Itu Baru Ngejajal Kuasa Allah Kalau Cuman Ya Allah Berangkatin Saya Haji Cemen Pak Belum Itu Gak Bakal Bilang Subhan Allah Gak Bakal Karena Prosesnya Pasti Begini Prosesnya Enggak Teman-teman Mudah Saya Pada Bikin Majlis Bikin Pesantre Kalau kita Tanya Bagaimana Menerima Berapa Ya Susah Amat Nyebut Angkanya Susah Bener Awal Awal Ya Kan Aneh Baga Mere Apanya Yang Bera Tuhan Kita Sama Bera Karena Ente Ngukur Ente Ente Bukan Majlis Di Tengah Gang Bagaimana Ente Menyebut Ente Bakal Punya 5000 Santri Yang Ente Lihat Ente Di Dalam Gang Ketika Ente Di Dalam Gang Enggak Wajar Ente Berdoa Ya Allah Datengkan 5000 Santri Ente Pasti Gak Santru Karena Yang Ente Lihat Gak Tapi Bukit Yang Ente Lihat Adalah Allah Jal Jalalu Fali Bulhabbi Wan Nawa Disitu Ente Bakal Ngom Yara Datengkan Buat Rambu Rambu Santri Ya Gak Dilihat Gak Itu Nah Ya Lihat Terlalu Aku anak Kelacu Lagi Yang Menjadi Murid Habib Zen Bin Smith Madinah Bang ibunya berdoa itu Gak pengen anaknya macam-macam Gak pengen anaknya Gak pengen anaknya kayak bapak Kayak ibunya Agar anaknya menjadi ulama Gaya jadi murid Habib sendiri Lo yang punya hak untuk berdoa Dia membuat masjid Dia imam Dia bisa ngajar ngaji Yang berhak berdoa Gak pernah berdoa Pasal ditanya Anak itu mau jadi apa Terserah dia Ya udah Nangai buat terserah dia Ya terserah Menangai terserah Didit ngomong 98 Saya Bun fayakun Nanti jadi kapolri Kami semua terbahak-bahak Dia cuma satu level aja Di atas kami-kami Satu PP bukan Apalagi polisi Aku ngomongnya pengen jadi kapolri Bagaimana mungkin kan Tapi Allah tuh Itu kan jaman dulu tuh Iza Disadari atau tidak Doa kita-kita terlalu deket Ya Allah Mudah-mudahan kontrakan saya Kebayar bulan ini Deket kan Doanya deket banget Ya Allah Mandan langsung Amotor saya Bulan ini kebayar Deket sekali doanya Itu gak menantang kuasanya Allah Yang elah doanya Pendek Kata anak SMA kelas 3 Ya Allah Mudah-mudahan saya Masuk UI Kan pendek Emang tuh begitu Kan begitu Emang tuh kekona Kalau mau ada lompatan Kalau mau ada lompatan tuh Ya Allah Saya lulus SMA Kalau ini Mudah-mudahan Saya bisa jadi dekan ini Di Cambridge University Bukan di Pasar Kemis Ini hari Kemis juga lagi nih Pasar Kemis Hari Kemis Madi Allah Itu kan doanya lompatan Bukan jadi dekan Di tanah air Doanya Ya Allah Mudah-mudahan Saya bisa menjadi dekan Di unitas Islam Madinah Nah sejagat Kalau doa Mudah-mudahan Saya lulus Madinah Mudah-mudahan Saya lulus Madinah Asal nanya Masih suara kanan kiri Doanya begitu Dan Allah Mereka yang berdoa Kan yang boleh di unitas Islam Madinah Ya ke Madinah Kamu kutum Kata Allah Bagaimana doa kamu Tapi ada satu Anak Malaysia Doanya Saya akan jadi dekan Di unitas Islam Madinah Dia lah satu-satu Malayu Yang menjadi dekan Di universitas Islam Madinah Lah kok bisa Itu Lah ulama-ulama Jangan dulu Dilepas oleh ibunya Semua Kalimatnya apa Endang-endang kamu Jadi imam di Masjidil Haram Ya nyatanya Pada jadi imam di Masjidil Haram Di zaman Pada zamannya Mereka semua Giliran kita Ngelepas anak kita Mudah-mudahan Kamu bisa kuliah di Masjidil Haram Ya segitu Ya kuliah Gitu Nah omongan kita ini Suka terlalu dekat Sakit Ya mudah-mudahan Saya sembuh Jarang orang sakit Ya lo kasih rumah sakit Sendiri aja lah Pusing saya Mesti daftar-daftar BPJS BPJS Apa sih Nah teman-teman saya Nggak lama lagi bisa punya rumah sakit Itu kan lompat One day Bila bapak kemudian Dijawab oleh Allah Jalla Jalla Lul Ibu dijawab oleh Allah Jalla Jalla Lul Maka ibu akan Seperti ayat tadi Kola Alamu Anna allaha ala kuli syaihin Didin Tahun 1998 Ini kalau mendengar cerama saya Jangan meleng Jangan meleng Ini ente sampingannya meleng Jangan meleng Karena ceramaannya Kemana 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 Begitu ente balik lagi Ngomongnya lain Tuh yang meleng Jangan meleng Mahal Ini mahal Atau lagi lu pada anak muda Mahal Demi Allah mahal Dijidit nanya Dijidit nanya Lu percaya Allah gak Percaya Nah siapa juga Ini gak percaya Allah Insya Allah percaya Tapi ketika ditanya Allah mahu kuasa Percaya Kita gak langsung jala Karena emang kita Enggak pernah ngejajal Kuasanya Allah Enggak punya duit Minta nasi goreng Nah agak ketat Paham gak Kita gak punya duit Terus minta nasi goreng Ya Tapi gak punya duit Minta restoran Itu namanya Kau la a'lamu Anna allaha ala Kulli syai'in Kodil Saya termasuk yang jajal Jajal kuasa Allah Ya Allah jangan Ampe ada mobil baru Saya gak naik Begitu aja Bukan ya Ya lu liat ya mobil Itu Air 7 itu Gue bawa Oh sombong Saya menyombongan Allah Allah begitu hebatnya Saya berdoa apa Beberapa item Saya berdoa Jangan sampe ada handphone baru Kecuali mampir ke saya Jangan sampe ada motor baru Kecuali mampir ke saya Jangan sampe ada mobil baru Kecuali mampir ke saya Ini saya salah ngomong juga Mampir-mampir gitu Kadang-kadang umurnya 2 bulan Ya gak apa-apa Tapi kan gak diganti terus Tapi kan tuh jajal pak Sementara yang lara Ya Allah Nih Nih Apalagi yang merasa udah Udah ampuh sabla Kadang-kadang doanya turun Gret Bukan dia pancap gas Doanya turun Misal Umur si perempuan Udah 42 Belum tauin Bagaimana doanya Doanya turun pak Ya Allah Second second deh Paham lo Dia gak berani Minta yang 2-1 Lulusan S1 Fresh graduated Gak berani pak Kira-kira dia mikirnya Uang 42 Ya lima-lima lah Laki gue gitu kan Maka bahasanya Second second deh Sementara di TV1 Ada nenek-nenek umur 70 Dia iseng berdoa Saya pengen kawin Sama anak muda ini Bawa 20 tahun Dikabul sama Allah Kita penonton TV1 yang bingung Kok bisa dia kawin Menenek-nenek Nah nenek-neneknya berdoa Allah udah jamin Udah jamin Udah jamin Astagfirullah Semua yang bingung Semua yang bingungnya satu Sederhana aja Gak pernah berdoanya Eh jujur Gak berani Ngomong aja gak berani Apalagi berdoa Beda musad almarhum Almarhum musad arifin ilham Dia kalau ketemu Kiti-kiti orang Abang nanti empat Abang nanti empat Abang nanti empat Tuk mana-mana Bagaimana omongan Jadi Sementara giti-giti Alah gua mah satu aja Alah gua mah satu aja Alah gua mah satu aja Ya satu Iya alhamdulillah Tapi itu bukti Bagaimana omongan lu pada Lu minta nasi gorengnya dapat Lu minta warung nasi gorengnya dapat Lu minta 10 warung nasi gorengnya dapat Minta 100 warung nasi gorengnya dapat Minta 100 warung nasi gorengnya dapat Serius Pak Sampai dapet tuh kalimat Wa'lam Iya Hmm Sekarang saya tahu Allah maha kuasa 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 Peran ya Pak Peran ya Pak Peran ya Pak Peran ya Pak Tidak tuh samping tunnel Biasanya ngomelin sama kia jadi kiai Tenang aja Cuman belum gua tabuk Biasanya gua tahu Saya udah tahu dulu Saya bakal jadi kiai udah tahu Kenapa? Gua ditabuk sama Kei Soekron Makmun 2 kali Jadi begitu ditabuk Oh bor Berarti kita jadi kiai nih Karena kalo ditabuk sama kiai Katanya jadi kiai Jaman kita jadi santri Kita malah ngantri Di pukulan maustan Bapaknya jadi pukulan maustan Tapi anak sekarang Menurut pengampekan Ibu bapak yang merambatkan Allah Berlalulah waktu 99 2000 2001 2002 2003 2004 5 6 7 8 9 10 11 12 Kami menerima undang ini Diditnya bukan Satpol PP Apalagi polisi Dan dia berdoa Supaya saya jadi Kapolri Dan usianya Musmung 98 aja dia udah 40 Karena juga Ya kira-kira 35-40 Tapi ternyata Tahun 2012 Saya punya undangan Dapat undangan Dari Pak Didit Ngapain? Nikahin anaknya Pak Ya kali kalau anaknya perempuan Anaknya lelaki Pak Dan Bapak tau siapa Dia besanya Kapolri Pak Pernikahannya di JCC Pak Didit yang saya kenal Rumahnya di Paserebo Dan kami semua main ke rumahnya Kayaknya Emang gak ada pangkatnya juga itu Buat jadi mantunya Kapolri Emang rasanya Jauh gitu Begitu Kami berlima nih kondangan Ke JCC Itu semua inget Omongan tahun 98 Masya Allah Pak Didit ya Pengen jadi Kapolri Oh deket ya Bener sepantar sekarang sama Kapolri Anaknya di tengah Anaknya di tengah Amat mantunya gitu kan Di Kemudian sebelahnya Kapolri disebelah kanan Omongan Pak Baya bagaimana ini kuasa Allah Pak Lo gak lihat ini kuasa Allah ini Bukan siapa-siapa Pak Tadi saya bilang Kalau anaknya cewek kali Anaknya laki Pak Walilah ya Allah Dikasih mobil kita Dibakusin rumahnya Sebelumnya umroh Abis kemudian pernikahan Haji Omongan 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 Kita gak punya omongan Dan Bapak kalau gak punya omongan Untuk rumun Islam kelima Dosak loh Bener dosak Saya gak ngomong soal duit kan Ini rukun kelima Lalu Bapak gak punya omongan Ibu gak punya omongan Gak punya doa gitu loh Ya Allah sedia amat saya Untuk pun Islam kelima saya belum sempurna Jangan tau Nah biasanya Tadi saya bilang Orang ini ada yang pragmatis Tapi ada yang pesimis Ada yang skeptis Jadilah yang optimis Jadi dong yang optimis Bener-bener juga si Mansur ini Bukan urusan duit ini Urusan kamu Pada Asal ini saya mau mulai minta Mulai dapat Ya Allah beratakan saya dan istri saya Pada dulu Gue punya grup WA ini Satu pohon keluarga Dari tuan-tuan Ya Allah beratakan satu mbah Sayang beratakan Bebuah lah Bebuah Almarhum daman Temen saya deket Bina ilmu Republika Wartawan senior Republika Di Mekah Izin Allah SWT ada cerita Ada orang miskin kedua Sama bininya Katanya melihat saya di televisi Udah minta aja sama Allah Dan mintanya jangan yang cetek-cetek Minta aja udah sama Allah Mintanya jangan yang cemen-cemen Minta aja sama Allah Mintanya sekalian yang goder Menggelegar Tapi dia Menganggap Doa berdua minta haji Itu udah gede Doa minta supaya umrah Berdua itu udah gede Kenapa? Anaknya kecil-kecil Anaknya tiga orang Terus katanya Yusuf Mansur ngomong Setiap Jumat sekeka Supaya itu doa Ngarak Senaik-naiknya Dia jalanin Pak Setiap Jumat pagi Dia bikin nasi goreng Jadi yang dia undang Bukan yang gede-gede Yang dia undang yang kecil-kecil Kupin saya nih Cerita nih Orang dengan izin Allah Kenapa Pak Ustadz Jidaman Pada saat itu Saya ngundang yang kecil-kecil Kalau yang gede-gede Telurnya atu-atu Kalau yang kecil Suwir aja jadi Lekitnya orang susah Pak Ustadz Supaya tetap bisa sekeka Gimana? Air ke nasi goreng aja Cuman yang diundang Anak kecil Jadilah tiap abis subuh Jumat pagi Temen-temen anaknya Dateng ke rumah dingin Sarapan nasi Doa Doanya lucu Pak Doanya dari hari pertama Udah berubah Doa bisa diralat Hebat lho Pak Kita nih gak pernah meralat doa lho Kadang-kadang kita mau reaksinya bawah Ralatnya bukan ke atas Ya Allah kalau emang susah juga Ini jadi manajer Ya naik gaji gigit Kayak gitu Ketika kita gak diterima-terima kerja Doa kita langsung turun Grade Apa kayak gak ada gajinya gak apa-apalah Yang penting ada kerjaan Jangan sampai dilihat yang nganggur Coba Pak Harusnya begitu kita turun 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 Ini mulut jangan itu turun Mulut Mulut suka ikut turun Dia kan jelek Pak Makanya saya bilang Kalau ente gak punya duit Tawar rumah orang Tawar rumah orang Enggak kelihatan ketika punya duit Tawar rumah orang Tawar rumah orang Lagi gak punya duit Belanja tanah Wah hebat gitu Siapa ini orang yang punya tanah Dateng ke gua Gue lagi mau belanja ini Siapa yang ngira Ente punya duit Pengen gara ngira Maka itu Kenapa orang disuruh sedekat Di saat sulit Supaya orang gak ada yang tahu ente sulit Dan itu menjadi doa Kadang-kadang kita sulit Pengen kelihatan sulit Aduh di Gue lagi susah ini Kita sulit Pengen dianggap sulit Akhirnya Makin dalem kesulitan kita Jangan Kita lagi sulit Tegak aja berdiri Tegak berdiri Dia berdoa Ya Allah Menombang saya sama istri berada kumrah Terus dia ingat anak yang tiga Terus anak saya juga tiga Lima ya Allah Eh dia lihat anak-anak orang lain Ada dua puluh Iseng bu Sekalian aja lah Dua lima gitu Ya Allah tuh Pak Gak pake yang tadi Yang tadi mah Komplit ini Ini ratifnya Paknya wajar Giyana Maja Mumun Dua kali dia berangkat Lep ahli manaki kasih ratif Seminggu dua kali Muter-muter Tiap PT beda-beda Ya betul ya? Hah? Contoh ya? Masya Allah Doain aneh Pak ini doa Doanya gak nagis Pak Lagi doa Ingat anaknya ada tiga Eh eh Jangan berdoa Berlima Begitu doa Berlima Lihat lagi Ada anak-anak yang lain Ya sekalian elah Dia dua lima Pak Apa Allah perlu mengubah diet dulu menjadi kaya? Enggak Lama Lama Jangan Cuman perlu tujuh bulan Tiap Jumat pagi doanya Langsung Kompon Dua lima Dua lima Dua lima Dua lima Dua lima Walau Walau Di kampung kamu yang soleh Nah ini udah capek nih Ini capek nih Gue nengok lo melihat gue Kakak Dengerin ya anak muda Yang bikin saya Alhamdulillah Naik dengan izin Allah Izin Allah Walau Rian Walau Saya selalu menjaga Kalau ngaji Saya terus melihat wajah guru Saya gak berani tuh melihat ke bawah Apalagi sampai gigit-gigit gini Apalagi sampai kemudian saya tertidur Gak berani Dari kecil Dari SD Dan saksi saya tuh masih banyak Saya gak mau kalau lagi ngaji Belajar sama guru Jatuh Kenapa? Takut Begitu guru nengok Kita langsung ke bawah Pandangan Dijaga Dijaga Wah Nengok ke sini Gisah Gisah Duduknya gisah Sallallahu alaihi Dipanggil nih Satu ayah dari dua puluh anak Sini Ada gak orang soleh Di kampung kamu Saya pengen ngomrohin Jawaban orang ini begini Pak Ada Pak Tapi bayangnya Bapak datang deh Ngelihat dengan mata kepala sendiri Orang yang pengen Bapak umrohin nih Bapak datang deh Diceritakanlah Oleh si ayah Dari dua puluh anak ini Salah satu dari dua puluh anak ini Bahwa Anak saya tuh tiap Jum'at pagi Bisa dekai nama orang itu Doanya supaya bisa umroh Masya Allah Bapak punya niat Ngomrohin Beliau Jadi Pak Kalau mau hebat Bapak datang langsung Saya temennya Maka hari Jum'at itu Ada dua orang Yang berbeda Dan tau rohnya Dia ralat lagi Pak Ya Allah Kan tujuh bulan nih Ya Allah Mudah-mudahan saya Istri saya Tiga anak saya Dua puluh anak ini Yang selama ini Jum'at ini Makanya Berangkatin semua Gitu kan ya Tapi doa Jum'at pagi itu berubah Ya Allah Mudah-mudahan Sayang Masih saya Tiga anak saya Dua puluh anak Nih Nih siapa nih Ikut berangkat ya Gitu Dua puluh tujuh ya Allah Dua puluh tujuh Kita nih Ya Kalau engga Berdua Satu dulu deh Hah Jelek banget doanya Doanya gimana Kok kalau jadi bingung Jangan mau tuh Suami doanya Jangan mau tuh Karena suami doanya suka egois Ya Allah Saya dulu dah Duitnya kakak ada suami Kita baru kalau udah ada Nah isi saya nyusup Bengkonya si isi bilang Amin Gitu Jangan Jangan Amin Ngauh aja Kalau situ jadi anak Itu ikut protes Bapak Oh Bapak doanya Bapak doang